Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal dinyatakan positif COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh pihak Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI. Muhammad Irfan selaku eksekutif sekretari lewat sekretariatnya pada Rabu 16 September 2020 memberikan keterangan bahwa dalam 6 hari terakhir Dino Patijalal mengalami gangguan sistem pernapasan. Irfan pun mengkonfirmasi sebelum menyatakan positif. Kondisi Dino semakin memburuk karena gangguan pernapasan tersebut. Dr. Dino Patijalal dibawa ke RSPAD pada tanggal 15 September 2020 dan saat ini beliau telah dipindahkan ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan khusus. Irfan pun berharap publik berkenan mendoakan Dr. Dino Patijalal tersebut sehingga bisa melalui cobaan ini dan dapat segera sembuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!